Hei, mati aja aku seorang gak guna banget sih jadi adek Hei lo Cumpu, gak usah ngarep ya bisa dapetin si Morgan Kenapa harus aku sih yang kayak gini? Kenapa gak kakak aku yang lain aja? Kenapa harus aku? Gak usah deh Kayaknya seru deh kalau masuk ke dunia novel Ini novel bagus, tapi lebih bagus lagi kalau aku masuk ke dunia novel ini Kesel deh sama protagonisnya Terlalu menye-menye Aku ada di mana sih nih? Perasaan semalam aku cuma baca novel Kok kayak di rumah sakit? Ara, Alhamdulillah kamu udah bangun Dari kemarin bunda khawatir banget terakhir sama kamu Jangan lupa subscribe ya Makasih Bener, ini bukan gue, tapi gue transmikasi ke siapa ini? Bagus nih tren Bikin eh sama si papi Kayaknya lucu Bun, eh santul Iya nak, ada apa? Boleh minta tolong jelasin gak? Kayak aku itu siapa, namaku siapa gitu Oh, nama kamu itu Anastasia Arabella Dirgantara Kalau aku ini, maminya kamu Kamu manggil papi-papi ya? Oh, iya-iya-iya Bun, Ara udah boleh pulang gak? Ara udah ngerasa enakan kok? Ara udah ngerasa sembuh Bentar ya, tanya pak dokter dulu Pak dokter! Pak dokter! Pak! Nah, kamu kenapa? Kamu gak nyaman ya sama rumah sakitnya? Atau kurang besar kamarnya? Mau papa pindahin ke ruangan Vivi-Vivi-Vivi-Aivi? Enggak pak, bukan gitu Ara udah ngerasa mendingan Jadi Ara pengen pulang aja Sebetulnya, nana Arabella tidak dulu dibolehkan pulang Karena belum sembuh total Tapi, nana kalau mau pulang juga tidak masalah Cuma, nana harus kesini untuk check up selama seminggu ke depan Yaudah, bunda sama papi mau urus pembayaran dulu Kamu jangan kemana-mana ya Diam aja disini, awas! Rara, kasian banget ya jadi lo Udah mamuka gak keurus Jatuh dari tangga gak ada yang nolongin Di novel cuma jadi pajangan Di sekolah jadi bahan buli Tapi tenang aja, Ara Aku pasti bakalan ubah kamu jadi lebih baik Lo itu cuma gak bisa memfaatin fasilitas keluarga lo Gue mau perawatan, ah bilang sama bunda Kamu seriusan mau pulang, nak? Tapi kalau masih sakit, mending jangan dipaksain Takutnya kamu kenapa-napa, sayang Iya, Rara, papa khawatir banget sama kamu Kamu jangan dulu pulang ya Sebentar lagi aja disini Sampai bener-bener sehat Enggak, pih Ara bener-bener udah ngerasa sehat kok, pih Jadi, papa gak usah khawatir ya sama Ara Aduh, papa khawatir banget sama kamu, Ra Gimana kalau kamu homeschooling aja? Iya, Ara gak mau homeschooling Ara gak suka, bun Pih, udah, Ara sekolah biasa aja ya Yaudah iya, bunda gak bakalan ngehomeschoolingin kamu Tapi kamu harus istirahat dulu ya Full seminggu, gak boleh kemana-mana, oke? Iya, bun Ara janji Ara bakalan istirahat dulu full Yaudah, kamu duduk dulu aja ya, Ara Supirnya belum dateng Papa mau beres-beresin dulu barang kamu Pokoknya kamu duduk aja, gak usah capek-capekan dulu Ara, bunda liat perbedaan deh dari kamu Sekarang kamu udah berani ngomong sama orang natap matanya Biasanya kamu takut buat natap mata orang Sekarang kamu kayak lebih tegas aja Pokoknya bunda suka deh liat kamu yang kayak gini Terusin ya, nak Iya, bun Ara juga pengen lepas kacamata Ah, Ara risih pakenya Kan mata Ara sehat Kenapa harus pake kacamata? Lah iya, bunda juga kan sering bilang sama kamu Lepas aja tuh kacamata Mata kamu sehat Gak usah pake kacamata Lepasin aja Oh iya, bun Ara juga pengen perawatan dong Pengen ngerawat diri Ara sekarang pengen lebih memperhatikan diri gitu loh, bun Biar glow up Ara bosen gini-gini aja Ara juga pengen jadi cantik, bun Boleh kan? Oke, oke Bakalan bunda bantu pokoknya Nanti kita belanja-belanja bareng ya Ngabisin uang si papi Bunda seneng banget deh Akhirnya ada temennya, bunda Apa sih yang gak buat kalian? Papi juga kerja buat kalian Pokoknya silahkan kuras-kuras harta-hartaku ya, nona-nona Masuk paiko Ada-ada aja kamu, rak Ada-ada aja Kamu jadi lucu deh sekarang Bun, seinget Ara, Ara punya dua abang ya? Ia masih bener gak? Iya, kamu punya dua abang Iya, rak, kamu punya dua abang Tapi abang-abang kamu lagi papi hukum Karena mereka gak biarin kamu Pasti atur dari tangga Papi gak terima Iya, iya Tunggu pak Sudah di depan kan pak ya? Saya sama anak istri saya otw ke depan Jangan kemana-mana ya pak ya Awas Emang laknat, abang Lora Bakalan gue balas semuanya Gue gak bakalan diim aja Tenang aja, gue udah gak sabar sekolah Sub indo by broth3rmax Masih diam dulu Berisik tau Yaelah bang, gitu doang Ngambek loh Gak papalah Kita fun-fun dulu disini Mumpung gak ada mami sama papi Mereka kan lagi Ngurusin anak sialan itu Siara Sebenernya ini bisa gak sih main bola? Masa gitu doang gak bisa Ambil bolanya Terus masukin ke gawang Greget banget sih Tinggal tendang-tendang doang Gak bisa Kalau perlu gue beliin bola satu-satu Biar gak perebutan bola kayak gitu Kami pulang Siang Tante Siang Tante Siang Tante Ya ya, siang 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 Ara, kamu langsung istirahat aja ya ke kamar Aduh, papa antar aja ke kamarnya Gak apa-apa, gak apa-apa Pi Ara bisa jalan sendiri kok Ara kuat Pi Udah-udah, biar mami aja yang anterin Atau kamu mau pindah kamar dulu ke kamar tamu Takutnya kamu kesusahan Kalau ke lantai dua Kan naik tangganya susah Gak apa-apa Bu Nanti Ara naik sendiri ya Ara juga mau ngobrol dulu sama abang-abang Ara Ara kangen sama mereka Yaudah, tapi kalau ada apa-apa Ingat, kamu tuh harus kabarin Papi terus ya Iya Pi, mami Santai aja ya Pokoknya Ara baik-baik aja kok Bagian kan abang-abang Ara Gak mungkin nyakitin Ara Mereka kan abang-abang yang baik Iya kan? Kalian abang yang baik kan buat Ara? Mami sama Papi Mau ke kamar dulu ya Mau istirahat Kamu kalau kenapa-kenapa Kabarin, kabarin Iya tenang aja Papi, mami Aku pasti ngabarin Kakak, kakak kangen gak sama Ara? Ara kangen banget loh sama kakak Masa kakak gak kangen juga sih sama Ara? Kita kan udah lama gak ketemu Maksud lo apa Ara ngomong kayak gitu? Mau caper loh Sakit Lepasin tangan gue Tangan gue yang suci ini Gak sudi dipegang orang kayak lo Hebat, hebat, hebat Sekarang lo udah berani ya Ngelawan sama gue Masalah makan obat ya rakyat Gue ini abang lo Sejak kapan ya gue punya abang? Perasaan gue gak punya abang deh Emangnya Lo pantes disebut abang? Lo ngerti ya apa itu sopan santun bang? Hah? Harus banget nih gue ngehormatin lo Ahlak lo aja bisa dibilang lebih busuk daripada sampah Lagian Gue gak sudi ya Harus sopan sama orang yang gak pernah nganggap gue ada Jangan mimpi deh loh Mau jadi abang gue Ara Kamu gak boleh ngomong kayak gitu Mau gimanapun Mereka ini tetep abang-abang kamu Lora Harus dihormatin ya sayang Tuh apalah masalah sopan santun Gue gak ngomong sama lo Dan disini juga gak ada kabel tuh Udah lo gak usah banyak baca Heh Maksud lo apaan sih bentak-bentak ancara Yang dia omongin tuh bener Kalau lo itu emang gak sopan sama abang-abang lo Dan lo gak usah pura-pura sakit Lo pura-pura sakit gitu keren gitu Bakalan bikin gue iba Suka sama lo Enggak ya Jangan mimpi Gue tetep gak suka sama lo Hehehe Apaan sih lo Apaan Gue salah gitu Bentak ansara Padahal Dia tau apa sih soal sopan santun Oh iya Gue juga gak sudi kali ngejar-ngejar lo Yang kemarin-kemarin itu mata gue kelilipan kali ya Muka lo aja tuh kayak pantat aspal Sudi gue suka sama lo Ingat ya gue gak bakal ngejar-ngejar lo lagi Bagus deh kalau lo gak ngejar-ngejar gue lagi Gue risih liat lo Kalo itu cewek terjelek yang pernah gue liat Oke gue pegang omongan lo Gue gak bisa lama-lama disini Gue gak bisa lama-lama nyium bau sampah Aduh kalian bau banget sih Buka jelek aja Bisa songgong kayak gitu ya Gimana kalau dia cantik Bebeledagan Warna tes apa lagi ya Yang belum aku punya Pink udah ada Putih udah ada Orange udah ada Ehm Abu-abu Yah udah ada juga Ah warna merah Delima Haa Tapi mami tetep bosan Oh iya mami punya ide Papi 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 sayang sama bundang kak Papi Ya iyalah bun Papi sayang banget sama mami Beneran Papi sayang sama mami Hah? Berarti papi bakal ngelakuin apapun dong Buat mami Gapastinya dong mi Emangnya mami pengen beli apa Pengen beli tes lagi Beli baju Beli sepatu Tinggal beli aja mi Papi mau apa aja Boleh Asal mami bisa bahagia Bukan mau tes keluaran terbaru Tapi papi beneran kan Mau ngapain aja buat bunda Iya iya Ayo tinggal bilang aja bun Mau ngapain emangnya Tadaa Papi harus pake ini ya Buat mami Katanya tadi papi mau ngapain apa aja Buat mami Sekarang mami minta papi pake ini oke Aduh tau gini Tadi di kantor aja gak usah istirahat di rumah Papi Kok diam aja sih papi Papi gak suka ya sama bajunya Gak mau pake ya Berarti yang tadi tuh bohong dong Hei papi Ah papi mah jahat Sama mami Oh iya 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 bun Iya iya Papi pake udah papi pake Nanti ya bun ya papi pake Daripada disuruh tidak diluarkan Mami gak bakalan ngakuin yang aneh-aneh pi Papi tinggal pake baju ini aja Terus bikin tren sama bunda Tapi bunda gak bakalan sebarin videonya Bakalan bunda simpen Cuma bunda doang yang liat Tapi tenang aja Gak bakalan bunda post ke tiktok kok Iya mi Siap 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 pi Siap siap pi Siap siap Oke 1 2 3 Iya iya mi Iya Ah pi Posanya yang gemes dong Jangan kayak gitu Yang gemes Kan tadi bilang mami pengennya yang gemes pi Ayo pi Itu mah malah keliatan ganteng pi Ayo lebih gemes lagi ya pi Dikit-dikit pelan-pelan Ayo gemes Jangan gitu dong pi Mami capek ngomong nih Mami pengen yang gemes Tapi udah gak sayangnya sama mami ya Kok gak gemes sih pi Ayo dong Kan trennya ini supaya gemes-gemesan pi Bukan kayak gitu Ayo diubah Buset bisa-bisanya lo gak memfaatin fasilitas Lora Aduh makan enak Mau apa-apa tinggal bilang Tidur enak juga Dingin ber AC Mana TV-nya segede gaban lagi Kalo nonton gak usah tuh deket-deket banget Ra Bangun Ra ARA Padahal mami mau ngajakin kamu shopping Mami masuk ya Ra Iya-iya Mi ARA masih ngantuk Ih jorok banget kamu ARA Ileran gitu Ayo siap-siap buruan mandi-mandi Kamu lupa ya Sekarang kan kita mau shopping-shopping Abisin uang si papi Aduh ARA males Masih ngantuk Mi Udah ayo cepetan Abis dari sini kamu istirahat ya tapi Sampai jumpa Jadi kita mau kemana Mami? Pake nanya? Ya semuanya lah Kita satu-satu datengin tokonya Kita pilih beli yang paling bagus Yang terbaik Kamu siap? Siap dong Mong Ayo kita abisin uang papi Hehehe Halo selamat datang nyinyo dan indri Ayo silahkan dipilih-pilih Ada yang bisa saya bantu Nyonya mau beli apa Atau sepatu, baju, rok, atau topi Baca mata Tolong siapkan barang-barang yang terbaik ya Yang paling bagus buat putri saya Saya gak peduli mau harganya berapa Pokoknya tolong siapkan yang terbaik Untuk putri saya tercinta Duh capek juga ya keliling-keliling toko Eh Ra Mendingan kamu ganti potongan rambut deh Mami kurang suka sama potongan rambut yang itu Kayak agak gimana gitu Hehehe Iya Mi Aku juga udah mulai gak betas sama potongan rambut ini Tapi modelnya yang kayak gimana ya Mi ya Tenang aja pokoknya disana Mami pilihin yang terbaik Yang terbagus untuk kamu Ra Oke Mi siap Halo selamat datang nyinyo dan indra Ada yang bisa saya bantu Eh ada nyinyo dan indra Ayo ada yang bisa saya bantu Tuh hari ini mau digimanain rambutnya say Mau model apa Cepnek Potongan gimana gimana Iya mau dipotong rambutnya Inilah anak bungsu saya Yang cewek yang paling cantik Yang paling seksi Yang paling sempurna pokoknya Mau dipotong Model apa ya yang paling bagus Oke say Tenang aja serahin sama aku Oh ya Mi Nanti kan Ara bakalan Masa pemulihan ya Mi ya Ara gak mau digangguin Mi Jadi tolong jangan ada yang ke atas Siapapun itu Kalo makanan Biar mami aja yang anteri Nanti bilang ya Mi Sama yang lain Ke papa Ke abang-abang yang lain Kalo Ara itu gak mau digangguin Mi Supaya Ara juga bisa Lebih relax Lebih fokus Lebih cepet juga sembuhnya Mi Pokoknya Ara bener-bener Pengen menikmati Masa pemulihan Ara Gio 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 Kok Ara belum turun ya Coba deh Kamu ke atas Panggilin dia Siapa tau dia ketiduran Terus rumakan Ogah Pi Ogah Males jemput-jemput gitu Kayak apaan Dia udah gede Pi Harusnya lebih Dewasa lah Dia mau caper kali Hei sembarangan kalo ngomong Lagian gak usah juga deh Kalian ke atas Pokoknya satu minggu ini Jangan ada yang ke atas ya Jangan gangguin Ara Kalo makanan Biar Mami aja yang anterin ke atas Halo Mi Eh ini beneran Kamura Ini anak bunda Beneran ini Ara Kamu pake susuk ya Hei enggak dong Mi Tapi boleh juga tuh Udah Mami Ara lapar pengen makan Mami mah ngobrol terus Iya iya Ayo makan Morning everybody Aduh Bun Jangan loncat-loncat gitu Nanti jatuh loh Bun Kepleset Gak datang gak apa-apa Hei 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 Mami pengen nunjukin sesuatu nih Coba liat Liat Ini siapa Hayo Bidadari jatuh dari tangga Cantik banget kan anak Mami Wih yang nganternya juga kayak bidadari kok Bidadari bilang bidadari Yaudah yuk kita makan Remote Wih Wah sekarang anak sadis papa udah cantik ya Udah bisa ngerawat diri Bagus Bagus Terusin ya Kamu cantik banget tau Kalo kayak begini iyalah pih, aku itu udah capek dibully jadi aku harus bisa ngerawat diri sama memperbaiki diri pih opo, siapa yang udah ngebully anak papi? mana orangnya? sini, 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 sini papi pukul, papi pukul bilang sama papi siapa rah, ayo bilang sekarang yang ngebully aku tuh anak papi sendiri eh, enggak, 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 enggak papa sentai, papi sentai aja ya gak ada yang ngebully aku kok pih masa sih ada yang berani ngebully aku? iya juga sih oh iya rah, nanti kamu sekolah mau dianterin siapa? bebas aja deh, papi tapi aku enggak mau ya sama mereka berdua lah, tumben, rah biasanya kamu suka maksa-maksa minta dianterin sama abang-abang kamu sekarang kok enggak mau? kenapa, rah? bilang aja sama mami, kenapa? udah lah, mi, enggak usah dipikirin paling si caper itu mau caper doang eh, aku mau jemput angsara aja, bun soalnya dia kasian enggak ada yang jemput udah, bun, tenang aja sama aku aja siara, enggak apa-apa kok yaudah deh nak, kamu hati-hati ya maaf, papi enggak bisa anter soalnya papi ada urusan sama klien-klien papa eh, iya pih enggak apa-apa kok tumben ya, kak agak mau nantarin aku biasanya enggak mau kan harusnya sumpah gak habis pikir banget kalau mau sih bukan urusan blok kenapa? lagi pada ngomongin gue ya ayolah buruan udah panas banget nih disini cuacanya kebakar kulit gue sampai jumpa di video sampai jumpa di video sampai jumpa di video